Begini ceritanya kita bisa mati mendadak karena diabetes Heo 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 ketemu lagi dengan dokteris semoga tetap sehat dan semangat Karena hari ini kita akan membahas tentang kematian yang mendadak karena diabetes Kita sering mendengar diabetes tentang gula darah yang tinggi Tentang komplikasinya menjadi stroke, menjadi buta, kaki jadi busuk Tapi itu kan semuanya komplikasi jangka panjang Komplikasi yang kronis yang tidak terjadi dalam waktu yang singkat Jangka panjang itu ya sekitar setahun, dua tahun, tiga tahun Nah itu yang kita sebut dengan kronis Tapi komplikasi yang akut, komplikasi yang cepat, komplikasi dalam waktu yang singkat juga bisa terjadi Komplikasi akut itu misalnya, kalau kita minum obat anti diabetes, penurun gula dengan dosis yang terlalu tinggi Maka gula darah kita akan menurun dengan drastis dan sangat rendah Kita sebut dengan hipoglikemia Nah itu kita bisa langsung pingsan, tubuh berkeringat, lemas, pucat Nah itu kalau kita berikan gula, diminumi air gula atau di infus dengan infus berisi gula Maka itu akan menjadi normal kembali Bisa segar kembali, segera sadar kembali Ada komplikasi yang lain juga yang membuat kita bisa meninggal mendadak Ini terjadi kalau gula darah itu tinggi sekali Tinggi sekali itu bisa lebih dari 500, bisa 700 Bisa juga sampai tidak terbaca oleh alat pengukur gula darah itu Yang kita coblos, lalu ditit Nah itu pun, alat itu pun tidak bisa membaca karena saking tingginya Jadi darah kita manis sekali Manis sekali Chelsea Island juga kalah manisnya itu Nah dalam keadaan ini, meninggal mendadak bisa saja terjadi Banyak, saya sudah lihat banyak pasien seperti ini Tidak apa-apa kodok, kemarin masih sehat, tiba-tiba hari ini meninggal Begitu cek gulanya, waktu di UGD, ternyata 700 Dengan gula darah yang setinggi itu, maka meninggal pun pasti bisa terjadi Nah kita tahu dulu Gula ini adalah sumber energi Sumber energi dari semua sel-sel kita Semua organ-organ kita untuk dapat bekerja seperti biasanya Tapi kalau gula ini masih ada di dalam darah Itu berarti organ kita tidak memakai gula yang ada di dalam pembuluh darah ini Sehingga organ kita mencari bahan bakar lain Yaitu lemak atau kolesterol Nah bayangkan kalau mesin motor Motor kan kebanyakan pakai bensin Bayangkan kalau motor bensin ini kita isi dengan solar Maka mesinnya akan bertatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat organ memakai lemak dan kalau dia memakai lemak, maka zat sisa dari pembakaran lemak ini berbahaya bagi tubuh bayangkan kalau mesin kita masukkan solar yang harusnya bensin, maka asap kendaraannya akan hitam mengepul begitu juga kalau kita pakai kolesterol sebagai bahan bakar tubuh kita zat sisa ini akan mengganggu semua fungsi organ misalnya ginjal menjadi tidak berfungsi, otak akan berkurang fungsinya menjadi kesadaran menurun kita bisa pingsan di paru-paru nafas kita akan tidak teratur nafas kita akan bisa jadi cepat bisa jadi lambat tidak teratur pokoknya dan ujung-ujungnya semua organ kita akan shut down, akan mati dan saat itu pula kematian bisa terjadi jadi jangan heran kalau diabetes dan meninggal mendadak karena memang gula darahnya tidak terkontrol sama sekali sehingga saran saya yang bisa kita lakukan adalah mengecek mengontrol gula darah kita sesering mungkin saya sarankan membeli alat untuk cek gula kita tidak mahal tapi gunanya sangat banyak yang berikut obat-obatan kita yang kita konsumsi minumlah secara teratur dan sesuai dosisnya bila ada keluhan langsung komunikasikan kepada tenaga kesehatan yang merawat kita kemudian makan yang seimbang olahraga yang rutin istirahat yang cukup dan hindari stres itu saja yang kita lakukan dan bisa menghindari kematian yang mendadak memang hal-hal ini sulit dilakukan tetapi bukan tidak mungkin untuk kita lakukan bersama ingat kita tidak sendirian kita masih punya keluarga kita masih punya tenaga kesehatan yang bersama merawat kita oke itu saja tentang cerita-cerita betapa ngerinya diabetes bagi kita tetapi kita bisa cegah kok ya jangan lupa komen di bawah jangan lupa share ke teman-teman yang butuh informasi ini dan jangan lupa tetap sehat tetap semangat